Oh iya Reksa tuh masih dikit banget Terus kayak, oh ini lah DPP gue Oh beneran ini pengaminan Terus banyak requestnya gue, kayu bikin dong Versi Jakarta Gimana nih coy Ya aja Eh siapa aja lah, bikin aja lah Bahkan dia kan pembawaannya enak gitu Kayak, kita kan barbar Ya engga kan bisa kalo mau Gue kalo jaga malem juga kayak gitu Ya engga gue maunya bikin Pagi Bisa aja Selamat datang ke Jakarta, teman terbaik kamu Ketemu lagi nih bersama gue Davi Prada Dan juga Ayul Senarini Yuhuuu Udah gue cuma yuhuu aja Lagunya apa, misalkan lagunya kan Kita bikin romantis nih, terus kayak Haduh lagi pusing-pusing Banget nih liat tiktok Lagi pada romantis gitu-gitu Tapi hidup gue kurang romantis Harus pokoknya ada galau-galaunya Harus ada quotes gitu Kok gue Kita bikin romantis aja yuk Dari Malick and Essentials Kita bikin romantis Kayak gitu sih ya Tapi kalo berdua tuh emang lebih ribet ya Bikin sendiri aja Ini kan siarannya berdua gimana sih Ya engga lu siaran sendiri aja Maksudnya lu pura-purate Oh Pura-pura naik Tapi dia tuh suaranya feeling gue adalah Dia record dari sini Terus abis itu suaranya suara ini soalnya Bukan suara hape Iya makanya kan kalo Kalo mau bisa pake sini Pake komputer ini Ya berarti gue harus ambil siaran dong sayang Harus ambil siaran dong Oh kayak gitu konsepnya Ya udah lu naik sendiri aja Gak mau Aku mantan girl band Ada deh Gak akan pernah aku kasih tau Hah seterah ket Diem gak? Dilet gak? Anjir di spill lagi Langsung screenshot temen-temen ayo Oh my god Oh my god Memot banget tuh emangnya Lu nonton? Engga Memot banget Dari tadi apa namanya Nge-post story gak nge-post Post aja Gak lucu ya Screenshot screenshot Eh gila ya Ini tuh kalimat seperti Lu tau kalimat ini gak sih Tuhan 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 baik-baik menjaga aibmu kau bongkar sendiri Oh Ini gue udah menjaga Agak orang-orang tidak tahu apa girl band gue Gini deh Gini deh Dalo spill Gini deh Nge-give 10 ribu bunga Nanti Ayu balik lagi ke Oh iya bener Coba give aku 10 ribu paus Anjir sebenernya gue Ntar aku masuk girl band lagi Gini Paus tuh berapa sih? Mahal kan 500 ya? Ah 500 Jutaan Jutaan deh Apa 500 ya lupa? Baksa Malah banget Aduh langsung tuh Hmm Ayu follow first Ayu yang kaya Gue kayak matre banget coy Ayo kita masuk Ayo kita masuk Ayo kita masuk Ayo kita masuk Ayo dan juga Daphay di sepeda Selamat pagi temen pro 2 Kita masih ngebahas soal dilema pura-pura gak tau ini ya Iya guys coba ya Gue juga masih banyak banget nih pura-pura gak tau akan sesuatu hal Gue tau tuh pura-pura gak taunya apa tuh Yaudah kita bahas di Momotor Yoi Emang pura-pura gak taunya gue apa? Pura-pura gak tau lu punya girl group kan dulu Itu hal yang gue sembunyikan sih Oh ya Karena gue gak pengen orang-orang tau gak punya girl band dulu Oke mungkin Kenapa sih sebenernya alasan utamanya yuk Nah ini kan pura-pura gak tau kenapa nih Wah gue berasa jadi di interview hari ini ya Oh ya di MLC kali ini kita menambahkan Ayo mantan girl band Gue kenapa gak mau orang-orang tau karena In the first place pada saat itu gue juga gak pengen jadi girl band Oh dipaksakan Sebenernya agak terpaksa lah gitu Dan jadi ya gak pede aja lu ngerti gak sih orang gak pede Nah gue gak pede buat menunjukkan kalo gue tuh mantan girl band Atau gue gak bisa nyanyi Nari gue juga kaku banget gitu Oh gitu kaku Ampe sekarang Gak ada perubahan Jadi ya yaudah gitu aja sih Ampe ada foto cardnya nih temen gue juga siapa tau yang dengerin ya di pelosok tanah Siapa tau punya yang namanya Apa namanya foto cardnya Ayu gitu Iya Langsung kirim ke gue Daphay Prada nanti Bayar 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 Itu limited edition bro Limited edition ya Limited edition loh yang salah By the way Ini bener-bener ya orang-orang ya pada nge-spill semua Kayak iya namanya girl bandnya ini Judul lagunya ini lo cari aja di Youtube gitu katanya Kalian jahat banget loh sama aku Jujur kalian jahat banget By the way tapi Sebenernya kalo itu kan Itu kan asumsi lo ya Pura-pura gak taunya gue itu Tapi kalo gue ada pura-pura yang lain Apa tuh pura-pura anggatannya Pura-pura bahagia Pura-pura bahagia Waduh Itu sering terjadi di ibu kota ya Padahal Di semua orang pasti pernah ngerasain itu sih Padahal kan kayak gue keliatan happy ini Padahal di belakang Di dalam hati ini lo gak tau apa yang gue rasain Lagi galau brutal ya Enggak gue lagi marah banget Oh lagi marah banget Kenapa? Gue lagi kesel Gara-gara di-spill sama kamu Gara-gara di-spill Tapi gue harus tetep baik hati kan ya Yaudah namanya Brodohom Misalnya lo juga pernah merasakan pura-pura Gak tau lah kamu pura-pura merasakan apa gitu Coba kasih tau ke kita langsung ya Bisa lewat Instagram di Pro2FMJKT Atau boleh ke WhatsApp di 081900105 Di RRA Digital Di Pro2FM Jakarta Ya sekarang kita masih punya waktu 20 minitan lagi nih Sambil nungguin kamu Salah Sambil nungguin MLC ya Jadi langsung kirim aja oke Yoi Apa sih gue kepo dong Gak mau gak mau Gue gak pernah ngasih tau ke lu Bye Karena Lalu eh Gak Soalnya lu pasti sebarin ke yang lain Ngapain gue sebarin ke yang Enggak Enggak Gue dapet ini kak Gue dapet nih IU Girlband Eh gue gak gitu ya IU Era Girlband Akuin gue cakep sih disitu Nah Oh ini yang mau nabrak Lair Iya kagak sengaja bro Hah Nabrak? Gak jadi kan gue bikin one end kan Nama RRQ Gue nyetir mobil Terus ceritanya gue nabrak si Skylar Bukalah RRQ Gue bisa nyetir tapi lurus dong Gue mau nyalain nih Mau nyalain nih Itu kuna miring gitu Tau Tenggir MLC udah lama cuy Jujur iya Gue pindah deh Tadi ini ya satu orang ya? Iya Gue jadi Ketularan masjidnya Gini